4.569 gabungan personil TNI dan Polri di Jambi dibentuk untuk mengamankan rangkaian agenda pemilihan presiden dan wakil presiden, serta rangkaian agenda pemilihan anggota legislatif. Pengamanan kegiatan politik tersebut bersandi operasi mantap berata, yang bertugas selama 397 hari, yakni dilakukan sejak 20 September 2018, bertugas di seluruh wilayah profisi Jambi. Satu hari jelang masuk tugas, para pesukan berkumpul di lapangan Mapolresta Jambi. Sekaligus secara resmi dilepas Kapolda Jambi Irjen Polmuklis, sebagai tando dimulainya masuk tugas. Dalam momentum tersebut, Kapolda Balsamo dan Rem 042 Gapu menguji sarana-prasarana pengamanan. Berapa kekuatan untuk operasi mata berata ini, Pak? 4.569 personil, untuk TNI 3.109. Dan Rem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri, Dhani Budianto menyatukan, daerah se-profisi Jambi berpotensi rawan terjadinya gangguan keamanan, berkacau dari agenda politik di Masa Lampau. Dalam menjaga situasi pengelola yang aman, damai, kondusif, kita mengibut juga kepada seluruh keluarga beserta ini, mendukung kondisi ini di provinsi Jambi. Yang dianggap rawan di mana, Pak? Rawan berkaca dari kemarin 2015 semuanya sama. Jadi kita amin.